Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di channel kecot hardware dan kali ini saya kedatangan tamu handphone andromic a dengan keluhan handphone ini tidak bisa dicas Oke bisa dilihat di konektor sasnya sudah out semua ya dan handphone ini sudah lama sekali sampai layarnya juga retak-retak masih juga diserviskan mungkin handphone kenangan juga bisa Oke langsung saja kita bongkar untuk handphone ini untuk melakukan eksekusi selamat menikmati 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 dengan atractor dan untuk biar lebih lunak kita tambahkan tenol terlebih dahulu untuk lubang-lubang yang mau ditarik dengan atractor biar agak mudah ya lunak oke dan seperti itu cara penggunaan atractor dan setelah ditambahin tenol mudah sekali untuk diangkat ya hai hai selamat menikmati dan sebelum konektor casenya yang baru terpasang terlebih dahulu kita lukai untuk kaki-kaki dari konektor casenya yang baru biar nanti mudah menempel dan kita kasih low-fat dulu lalu kita kasih panel untuk kaki-kakinya di konektor yang baru ini dan langsung saja kita pasangkan untuk konektornya yang baru untuk PCB-nya yang sudah terlubangi kita bisa lebih mudah untuk memasang konektor casenya yang baru dan seperti itu untuk caranya oke dan setelah terpasang langsung saja kita kunci ya pakai T0 dan sebelumnya kita kasih low-fat dulu biar timahnya cepat matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan seperti itu hasilnya mantap dan jangan lupa setelah terpasang kita bersihkan kembali untuk bekas-bekas low-fat bekas fluk ya yang ada di sekitar konektor casenya untuk menghindari konslet makanya harus selalu dibersihkan setiap kita habis mengerjakan sesuatu biar terlihat bersih dan juga menjaga keamanan agar tidak ada yang menggandeng dan itu bisa mengakibatkan konslet oke dan setelah sekiranya perfect dan selesai kita langsung coba ranggai untuk mesinnya dan kita untuk melakukan pengecekan apakah handphone andromax A ini sudah bisa di charge atau belum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke Oke langsung saja kita colokan casnya Dan sudah respon untuk casnya dan lancar jaya Itulah tutorial dari saya untuk pergantian konektor cas untuk handphone seri Andromed A Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lancar jaya jadi nota mantap